Antusiasme wisatawan yang tinggi terhadap gelaran MotoGP Mandalika 2022 menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata Indonesia. Bagaimana langkah pemerintah dalam menjaga momentum itu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat? Sudah bergabung bersama kami, Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat malam. Pak Sandi. Terima kasih Pak Eva, terima kasih VNN sudah mengundang kami dari Lombok. Baru saja kami menyelesaikan hari pertama dari MotoGP Mandalika 2022. Mohon doanya ini, biar lancar dua hari ke depan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wajahnya sih kelihatannya sudah agak lelah nih Pak Sandi, tapi tentu masih tetap gembira begitu ya. Kita bicara ya Pak Sandi, 25 tahun ini masyarakat Indonesia menanti akhirnya bisa merasakan kegembiraan sebagai penyelenggara event balapan motor terbesar. Nah, bagaimana seorang Menteri Paretkraf memotret antusiasme masyarakat dalam event ini? Ya, kami melihat bahwa masyarakat betul-betul menganggap ini sebagai suatu kebangkitan, bukan hanya pariwisata, tapi ekonomi. Di NTB, di Lombok, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Saya bertemu dari masyarakat dari Aceh sampai Indonesia bagian timur juga hadir di Lombok ini, dan bukan hanya di Mandalika, di Lombok Utara. Saya kebetulan memilih, malam ini tinggal di Gili, ini juga terlihat geliatnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga membuka peluang usaha, lapangan kerja, UMKM-nya mulai-mulai juga mencapatkan offset yang meningkat. Dan dari hasil penjualan ekonomi kreatif, sampai hari ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Jadi, ya mudah-mudahan ini juga menjadi tatanan ekonomi baru, di mana kita mengembangkan kebangkitan ini berbasis kegiatan event-event berskala internasional yang berpihak tentunya kepada sustainabilitas atau keberlanjutan. Karena kalau kita lihat dari MotoGP ini banyak sekali angle-angle yang bisa ditawarkan kepada dunia. Indonesia ini memang memiliki selain dari pada kecantikan alam, tapi juga memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang bisa diunggulkan. Oke, kata kuncinya itu sustainabilitas begitu, Pak Sandi. Kita tahu tiket ini sudah habis terjual dan challenge berikutnya adalah memastikan tentunya semua event berjalan lancar, ini Pak Sandi sampai harus bekerja ekstra keras begitu ya, sampai kelihatan lelah tapi tetap bahagia, termasuk juga memastikan fasilitas pendukung ini dilakukan secara maksimal. Sehingga ini bisa menjadi momentum kebangkitan pariwisata Indonesia yang kemarin tentunya terpuruk akibat pandemi. Nah ini apa saja kemudian strateginya untuk menjaga momentum supaya ini terus sustain begitu, Pak Sandi? Ya tentunya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya melihat transisi dari pandemi menuju transformasi ekonomi akan sangat bergantung terhadap beberapa pendekatan-pendekatan yang boleh dikatakan sebagai new economy, bukan lagi kita kembali kepada sebelum pandemi, kita sekarang menyatakannya recover together, recover stronger, tapi juga recover better. Di mana kita akan memastikan cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, keselamatan, safety, dan environmental sustainability atau keberlanjutan ini menjadi standar utama dari setiap kegiatan kita baik di sektor pariwisata maupun di kegiatan ekonomi lainnya dengan integrasi terhadap aplikasi peduli lindungi. Karena sekarang ini juga kalau kita lihat ya, saya pakai gelang ini, gelangnya dibagikan di MotoGP ini, ini semua sudah pakai QR Code, semuanya sudah terdigitalisasi, dan ini menurut saya suatu lembaran baru dari event-event yang akan ditelenggalkan di Indonesia seperti G20 dan event-event World Tourism Day tahun ini yang akan memastikan keberlanjutan dari pemulihan ini dan momentumnya akan terus terjaga. Oke, tapi kalau kemudian dari hitung-hitungan Kemenko Parikraf, sebetulnya bagaimana dampak ekonomi MotoGP Mandalika ini terhadap dunia pariwisata, baik itu di NTB ataupun juga bahkan nasional. Apakah kemudian sudah sesuai dengan target dan juga harapan dari pemerintah? Tentunya kita memiliki target-target yang terus kita pantau dan kami menargetkan multiplier effect dari event MotoGP Mandalika ini sekitar 500 miliar untuk tahun ini dan 35-50 ribu lapangan kerja baru dan berkualitas yang hadir di Lombok dan NPP dan di segala lini rantai pasok pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya harus lebih baik. Tahun ini memang kita kebut penelenggaraannya sampai di saat terakhir masih banyak pekerjaan di sana-sini tapi saya yakin ini kita akan belajar banyak sekali. Tadi kami baru saja menyelesaikan review dari hari pertama dan ternyata secara keseluruhan berlangsung baik dan ada beberapa catatan seperti catatan yang berkaitan dengan kepertihan catatan juga dengan bagaimana mengendalikan karena ini baru awal jadi bagaimana mengendalikan penonton ini juga harus kita antisipasi jangan sampai ada penumpukan antrian dan lain sebagainya. Nah, itu antisipasinya seperti apa Pak Sandi? terkait dengan potensi-potensi antrian yang memang kelihatannya sudah terjadi indikasi begitu ya sejauh ini? Ya, antusiasme ini tentunya harus kita betul-betul antisipasi dan kita sudah berkoordinasi dengan ITDC dan teman-teman MGPA di mana ditapah pelayanan dari para penonton MotoGP sehingga mereka bisa diarahkan dan tidak menimbulkan potensi penumpukan dan kalau dilihat ya bahwa ini ternyata MotoGP ini mencatat 3 kali lipat kalau jumlah pengunjungnya dan juga potensi dari pengembangannya ke depan jadi kalau dilihat dari World Superbike ini 3 kali lipat lebih tinggi dan per hari ini dan kalau kita lihat juga sekarang kita mulai mencatat bahwa Mandalika ini menjadi salah satu destinasi investasi yang sangat diperhitungkan di peta potensi investasi yang ada di Indonesia jadi kek Mandalika ini juga selain daripada jadi penyelenggara MotoGP sekarang mengembangkan pariwisata berbasis sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga namun juga ada potensi-potensi investasi lain yang kalau kita catat itu bisa mencapai angka 2,2 triliun rupiah ini yang nanti akan membuka peluang yang sangat luas untuk penciptaan lapangan kerja oke sejauh ini gesturnya seperti apa soal potensi investasi terhadap kek Mandalika ini target pemerintah bagaimana Pak Sandi target pemerintah kek ini bisa mendapatkan komitmen dan realisasi investasi terhadap 17 triliun dari berbagai investor mulai dari pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata namun juga sektor-sektor pendukung investor-investor besar seperti Masterland Utilization yang di dalam penekrimen atau Luda dan Ketinci sudah pernah menyatakan akan investasi sampai dengan 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah tentunya di tengah-tengah transisi ke transformasi ekonomi baru ini harus kita pastikan untuk direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan sementara Pemprov NTB sendiri menaikkan target investasi di Kek Mandalika juga sekitar 15 triliun atau 2 triliun lebih tinggi dari target awal 2021 sebesar 13 triliun jadi ini kita harus ikuti dengan kemudahan perizinan fasilitasi agar para investor yang hendak berinvestasi di Pulau Lombok, Sumbawa atau di NTB ini mendapatkan layanan terbaik oke yang menjadi challenge selanjutnya adalah bagaimana kemudian ekosistem itu mendukung selain kemudian ekosistem dari pemerintah dalam bentuk kebijakan juga bagaimana kemudian lingkungan masyarakat sekitar soal pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini menjadi kawasan pariwisata utama begitu Pak Sandi nah bagaimana kemudian kementerian ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif ini memotret persepsi masyarakat apakah masyarakat sudah punya persepsi yang sama soal bagaimana menjadikan Mandalika menjadi salah satu tujuan utama wisata di Indonesia ya masyarakatnya tentunya harus kita rangkul dan mereka bukan menjadi objek tapi subjek saya bertemu dengan beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif pemilik homestay yang kebetulan program pemerintah membangunkan Star Hunta Starana Hunian Pariwisata sebagai bagian daripada transformasi pariwisata menuju community based tourism kita juga mendorong desa-desa wisata yang ada di sekitar Mandalika kita berdayakan dengan pelatihan kapasitas sumber daya manusianya dan pelatihan ini bukan hanya untuk melayani tapi juga menjual produk-produk ekraf bagaimana wisatawan ini tidak hanya datang hanya lihat-lihat saya suka menyebutnya rohali rompongan hanya lihat-lihat tapi harus kita ubah mereka menjadi rojali rompongan yang jadi belajar dan beli dan ini perlu pelatihan khusus dan masyarakat harus betul-betul dilatih dan kita ada 37 kegiatan berkembang pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM mereka juga dari industri dan usaha dari 300 UMKM yang kami bina masuk bus Pertamina dan juga ada yang masuk bus di Mandalika ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari segi penjualan dan untuk penyiapan paket akomodasi sendiri ini menarik nih karena biasanya kan hotel-hotel dan hotel dibangun sekarang ini kita homestay serana hunian pariwisata yang ikut juga dinikmati oleh masyarakat terus ada juga clamping ada camping, ada camper van ada live on boat di Vinisi serta ada yang memilih tinggal di Bali di Bali ini mereka bisa shuttle dalam pagi sampai di Lombok menonton acara dan malamnya mereka pulang kembali tinggal di Bali dan ini menurut saya suatu terobosan baru juga UKM-UKM di seluruh wilayah Indonesia karena Presiden Joko Widodo mengingatkan jangan hanya UMKM di FTP tapi juga di seluruh Indonesia jadi kami mengajak festival jajanan dari seluruh Indonesia dan ada beberapa food truck goes to Mandalika juga ada juga event-event akselerasi film pendek yang akan ditapkan jadi selain daripada mereka menikmati kuliner mereka juga bisa menonton film-film pendek karya anak bangsa di Beach Park utama Tepuk. jadi ini adalah bagian dari mempromosikan produk pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan bukan hanya fashion kria dan kuliner tapi juga film musik aplikasi dan digitalisasi ini menjadi sangat sentral dalam pengembangan UMKM dan tentunya ini membuka peluang kita onboarding semakin banyak UMKM di ekonomi ekosistem ekonomi digital oke nah itu dia bagaimana kemudian melanjutkan tren positif ini ke daerah-daerah pariwisata lain begitu karena kita tahu saat ini juga memang sudah ada momentum transisi menuju situasi endemi nah bagaimana kemudian roadmap pariwisata strategi pariwisata Indonesia ke depannya supaya tidak hanya ngegas di Mandalika nih tapi ngegas di seluruh ngegas pariwisata di seluruh Indonesia Pak Sandi ya Mbak Eva ada lima destinasi super prioritas selain Mandalika ada empat lagi yaitu Denau Toba Burupudur Ligupang dan Lapuan Bajo namun kita mesti menyadari bahwa transisi menuju transformasi ekonomi atau ekonomi baru ada yang menyebutnya endemi kami meyakini bahwa akhirnya harus ada tatanan baru Presiden Joko Widodo juga mendorong bagaimana konsep ekonomi baru ini kami meyakini bahwa konsep kualitas dan kualitas atau kualitas jadi dulu banyak-banyakan wah kita kalah nih sama Thailand kita kalah nih sama tetangga kita sekarang kita bilang gak apa-apa yang penting kualitasnya meningkat yaitu pengalaman dan kenyamanan serta keamanan dari wisatawan sendiri dan keberlanjutan lingkungan tidak nyampah menggunakan energi baru dan terbarukan dan kami melihat bahwa COVID-19 ini mendorong pariwisata era baru ini adalah nature dan culture alam dan budaya mendorong personalized customized smaller inside dan program program kita ini harus kita integrasikan dengan CHSE tadi saya bilang cleanness health safety dan environmental sustainability jadi menurut saya ini adalah era baru era society 5.0 kita harus isi dengan terobosan-terobosan dan begitu kita membuka pintu lebih lebar kita harus yakini juga jangan sampai ada terpicu kluster baru dari varian-varian COVID-19 ini ini yang perlu kita pastikan juga saya berharap berdoa agar MotoGP ini sukses bukan hanya dari penyelenggaraan tapi juga sukses dalam hal pengendalian pandemi sehingga kita sekali lagi akan menjadi best practice dalam kebangkitan ekonomi pasca pandemi dalam terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baiklah semoga tentunya event Mandalika ini sukses dan menjadi milestone begitu ya dari kebangkitan pariwisata Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Ekonomi dan Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Kaya saat malam Pak Sandi terima kasih Mbak Eva terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih